Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan on-camp ya semua Jadi hari ini kita masuk ke topik 3 Dan mestinya kalian sudah tahu ya topiknya apa Jadi silahkan on-camp Yang belum mengisi presensi di sepada silahkan mengisi presensi Sudah lengkap 23 Karena Ahmad izin ya Jadi hari ini Ahmad tidak bisa mengikuti in-health Jadi sudah pas ada 23 ya dengan saya dan Mbak Afni sama Mbak Adisti Silahkan on-camp Dan namanya tolong disesuaikan ya Yang belum sesuai Saya mau tanya dulu Hari ini kalian sudah membaca modul bro? Sudah pak Sudah Apa yang kalian sudah pelajari? Saya ingin tanya dulu Nanti mungkin asisten juga tanya Saya ingin tanya dulu Dari modul itu kalian menangkap Katanya dia lihat modul Saya hanya ingin mengulas sebentar gitu ya Reaksi drogen Oke ya Reaksi drogen prosiden dengan HI ya Kira-kira apa yang kalian tangkap? Ini sekilas Sebelum nanti kalian trik tes dan kita membahas lebih dalam Ini ya Pak Apa? Reaksi itu hanya tergantung pada berkurangnya konsentrasi Dari hidrogen peroksidanya aja Oke ya Itu yang kalian tangkap dulu ya Sementara itu oke Kita simpan dulu Silahkan yang belum on-camp Kalian akan masuk ke Bricotroom-nya masing-masing Untuk melakukan pre-test Selamat Berpre-test gitu ya Torong diperhatikan Mungkin nanti ada pertanyaan jadi asisten Atau ingin diskusi dengan asisten dulu juga silahkan Nanti Mungkin saya akan coba Kita coba bahas gitu ya Clear kan ya Yang mungkin Mungkin selama ini belum terjawab gitu ya Kemarin juga ada teman kalian dari plug lain Tanya gitu ya Sebenarnya kalau di plug saya terserah gitu ya Masanya silahkan Plug manapun ketika Kamis pagi kosong silahkan masuk Sebenarnya saya punya prinsip seperti itu ya Jadi Mungkin plug yang lain Kalau misalnya merasa plugnya enggak ini Ya saya kemarin juga welcome gitu Saya malah persilahkan untuk Join di plug kita ya Tapi ternyata juga Bentrok dengan kelas lain ya Jadi enggak masalah Jadi Nanti kita akan bahas lebih dalam ya Tema hari ini Yang mungkin Kalian mungkin Apa ya Mungkin bukan kalian juga gitu ya Mungkin sudah salah ini sudah lama gitu ya Nanti kita akan kupas Ya Saya berharap hari ini kalian fokus ya Karena ini sebenarnya cukup sulit Sebenarnya ya Materi hari ini sebenarnya cukup sulit Ya Jadi Usahakan fokus Ikuti Ya Karena Hari ini kita akan banyak perhitungan ya Kita akan main-main dengan perhitungan Ya Mungkin enggak Detil Enggak terlalu Enggak Enggak aja turunan Mungkin enggak ya Saya usahakan enggak Ya Saya juga Baru membuat materinya ya Jadi nanti Saya share ya Oke ya Saya bagi Brikotrumnya Kalian bisa pre-test Saya ingatkan juga Yang belum mengisi Sepada Silahkan mengisi Ya Waktunya mungkin masih 9 menitan Silahkan mengisi Jangan sampai lupa Saya bagi Silahkan on-camp Nanti biar asisten menilai Biar mudah juga Oke ya Selamat Pre-test ya Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Dari cara kerja Berapa? 2 persen Ada yang ngojo Kata Abdurrahman 2 persen Di situ ada pengenceran kan Pengenceran yang diambil berapa mili Terus dijadikan berapa mili Cuman Sekitar 0 3 persen 0,3 100 Diambil 10 mili 2 O2 Diencerkan 100 mili Yaudah gimana Yang lain gimana Oke nanti ini dicari ya Jadi kerasan pertama ya tadi Karena pertama ya itu Karena dia merupakan lartan sekunder Yang kedua Untuk mencari konsentrasi yang sebenarnya Karena itu belum tentu Itu adalah Kita mengencerkan 10 mili Yang 3 persen tadi Menjadi 0,3 persen Kenapa sih kita Perlu mengencerkan Lartan ini Kenapa Untuk mendapatkan perhitungan yang tepat Ini catat gue ya Selain Selain biar Perhitungannya tepat Coba Bintang Memperkecil konsentrasi Mungkin Terima kasih Tidak Bintang Bintang Menurutku Kenapa harus di kalau menurutku kenapa harus diancariin dulu itu supaya kita tahu konsentrasi kita tahu yang kita pakai itu larutannya segini-segini, jadi biar bisa direksiin sama larutan yang lain, biar nanti karena kan kalau kita langsung pakai itu nanti kita belum tahu normalitasnya kayak apa, belum tahu gram ekosualannya kayak apa, makanya kita diancariin dulu, biar kita juga bisa pakai sesuai dengan kebutuhan yang mau direksiin gitu, itu mbak menurutku tapi berarti kalau misalnya gak diancariin, kita gak tahu normalitasnya kalau dari aku supaya ini supaya biar sesuai dengan apa yang kita mau reaksiin sebenarnya gampangnya sih kalau kita ngancariin itu ya biar volumenya maksudnya volumenya di buret nanti kan kalau dititrasi itu kan dari buret itu ya itu biar kita lebih mudah buat bacanya karena kalau kemarin itu ya pas waktu aku awal gak diancariin itu bener-bener kayak cuma sedikit banget gitu perubahan volumenya di buret itu sedikit banget jadi pembacanya itu susah makanya itu diencerin biar volumenya itu jadi banyak jadi biar tahu gitu terbaca jelas makanya itu diencerin tapi kalau untuk menginormalitas itu juga sebenarnya itu bisa langsung gitu ya kalau untuk menginormalitas jadi biar lebih mudah pembacanya di buret itu makanya kita mencerin biar volumenya itu gampang gitu kita amati dan kita catat berapa volumenya yang digunakan memang hindari faktor kesalahan tadi juga dia yang gue jawab ya terus terus waktu kita titrasi sama KMNO4 itu kan gak ada penambahan indikator ya kayak misalnya penofthalin nah itu kenapa? izin menjawab Kak karena sudah menggunakan kalium permanganat jadi tidak perlu menggunakan indikator lagi alasannya? alasannya karena kalium permanganat permanganat itu merupakan auto indikator atau titik ekivalennya dapat ditentukan apabila menggunakan KMNO4 kita bisa tahu titik ekivalennya di KMNO4 itu dari mana? coba ganti yang lainnya tadi kan coba duit itu lagi deh dijelasin lagi barangkali yang lainnya belum jelas alasan kenapa tidak menggunakan indikator lain itu karena menggunakan KMNO4 KMNO4 itu auto indikator dapat digunakan untuk menentukan titik ekivalennya bagaimana secara kita tahu titik ekivalennya sudah tercapai atau belum coba yang lain jadi perubahan warna perubahan warnanya gimana? dari tidak berwarna jadi biru dari tidak berwarna menjadi mungkin coba yang lebih spesifiknya deh coba yang lain menambahin Louis tadi mau jawab coba tadi pertama mau jawab kenapa KMNO4 bisa jadi auto indikator karena pada saat pada saat suasana asam larutan KMNO4 dapat bekerja sebagai auto indikator kemudian titik akhir titrasinya dapat ditandai dengan terjadinya perubahan warna pada larutan bening menjadi larutan merah muda oke deh jadi tadi ya kalau KMNO4 itu betul tadi yang Louis tadi udah bilang dia itu gak perlu lagi karena dia udah bersifat auto indikator jadi bisa menentukan titik ekivalennya nah ini tuh bisa dilihat dari warna warna yang spesifik gitu perubahan warna yang spesifik di suasana yang berbeda gitu jadi KMNO4 ini dia ini memberikan warna yang berbeda misalnya di asam dia warnanya apa terus di basah dia juga warnanya apa jadi kita gak perlu lagi nambahin indikator karena dia sendiri ini udah bersifat tadi auto indikator ya di suasana asam dia warnanya bening di basah dia berwarna merah muda oke terus tadi bicara kerja juga ada penambahan H2SO4 ya tujuannya apa sih? ini menjawab Kak oke sebagai katalis sebagai katalis terus yang lain ada lagi yang mau melengkapi? biar suasana artamnya jadi asam itu ya jadi dua alasan itu penambahan H2SO4 itu tadi pertama ya biar suasana itu jadi asam terus yang kedua ini juga sebagai katalis karena dia ini akan mengoksidasi MnO4 ini menjadi Mn2+, ya terus jadi akan mempercepat reaksi nanti reaksinya bisa coba dicari biar tahu gitu ya untuk perhitungan ini sama ya maksudnya gak begitu susah juga sebenarnya kalau perhitungan yang kemarin itu cuma gunain ini juga apa regresi linier juga regresi linier jadi gak begitu susah gitu untuk perhitungannya oke oke itu sih mungkin gitu dari aku terus nanti untuk laporannya ya laporannya itu nanti langsung aja buat yang laporan sementara nanti langsung disubmit gimana terus eksponensial udah udah pernah udah pernah terus dimunculin gak tuh persamaannya dimunculin dimunculin ya oke terus data yang kamu itu kamu nyobainya buat data praktikum bukan iya kak kemarin waktu yang panas berurutan pagi itu terus itu model yang paling sesuai apa yang pada pelurutan kemarin linier kamu bisa bilang sesuai itu dari mana lihat lihat apa ya apa pakai feeling aja pertama lihat trend line terus yang kedua lihat ada R kuadrat disitu sama dengan satu oh udah sama dengan satu R kuadratnya ya oke ya mungkin nanti ya nanti kan ini banyak data nah kalian coba kayak gitu nanti kalau gak ada tanya ilmi ya itu gimana munculin fitur yang linear eksponensial itu tadi kalian coba klik-klik modelnya nanti dimunculin kuadratnya yang paling mendekati satu itu yang paling cocok ya sebenarnya untuk menentukan kecocokan itu gak hanya dari kuadrat ada banyak ya kayak gitu karena room sebelah sudah Pak Heri ini saya sudah ya Pak sudah bener kalau belumnya gak apa santai waktu kita masih lapang gak apa agar masalah buat kasihin Pak Heri lebih banyak gak apa oke sudah ya saya sek C7 terima kasih ya teman-teman praktikan kemahnya terima kasih sudah balik semua ya tadi ada satu mahasiswa yang kelihatannya belum bisa join lagi ya tadi yang izin Nisa belum bisa join lagi oke kita jalan ya sambil nunggu silahkan on cam jadi tadi cukup unik ya saya ikuti dua berita dua tempat berita cukup uniknya nanti kita coba bahas nanti kita ulas semua ya mulai mulai praktik topik 1 sampai hari ini kita coba ulas tadi sudah mungkin ada maaf ini sudah sudah mau ulas cukup bagus oke mungkin untuk lebih cepatnya kita sama-sama lihat video juga setelah itu kita bahas sudah terlihat ya video ini ya tolong dilihat juga kalau ada yang ingin dicatat silahkan dicatat ya selamat nobar ya halo selamat datang di acara 3 reaksi hidrogen peroksida dengan asam iodida tujuan percobaan pada acara ini adalah untuk mempelajari reaksi hidrogen peroksida dengan asam iodida percobaan ini meliputi dua tahap yaitu yang pertama untuk mencari ekivalen H2O2 dengan tiosulfat dan yang kedua untuk menentukan kecepatan reaksi alat-alat yang digunakan antara lain buret magnetik stirrer erlenmeyer magnetic stirrer bar pipet gondok bol pipet telas ukur dan labu takar gelas beker stopwatch timbangan dan pipet volume bahan-bahan yang digunakan antara lain natrium tiosulfat 0,1N H2O2 3% H2SO4 2N KMNO4 0,1N KI dan yang terakhir adalah pati untuk menentukan ekivalen H2O2 dengan tiosulfat langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat larutan H2O2 3% ambil 6 ml H2O2 50% selanjutnya encarkan ke dalam 100 ml labu takar tambahkan akuades hingga batas setelah itu ambil 10 ml H2O2 3% kemudian encarkan ke dalam 100 ml labu takar tambahkan akuades hingga batas langkah selanjutnya adalah ambil 10 ml H2O2 dari hasil pengajaran kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer selanjutnya tambahkan dengan 10 ml H2O4 2N kemudian kemudian KMN-O4 0,1N dituang ke dalam gelas bakar dan dimasukkan ke dalam buret setelah setelah buret terisi penuh langkah selanjutnya yaitu melakukan titrasi pada larutan campuran H2O2 dengan H2SO4 tadi dengan KMN-O4 yang telah dituang ke dalam buret titrasi dihentikan ketika larutan berubah warna menjadi warna pink selanjutnya amati dan catat volume dari KMN-O4 langkah berikutnya adalah membuat larutan pati dengan cara menimbang 0,3 gram pati kemudian dilarutkan ke dalam 30 ml aquades setelah itu aduk dan panaskan hingga larut kemudian timbang KI sebanyak 2 gram dan dimasukkan ke dalam air lemayar selanjutnya ditambahkan dengan 20 ml aquades kemudian aduk hingga larut setelah itu tambahkan 10 ml larutan KMN-O4 0,1 N dan H2SO4 pekat sebanyak 1 ml langkah selanjutnya yaitu memasukkan natrium thiosulfat 0,1 N ke dalam buret hingga buret terisi penuh kemudian mentitrasinya dengan larutan campuran tadi hingga larutan berubah menjadi warna kuning setelah itu tambahkan dengan 1 ml larutan pati kemudian titrasi dilanjutkan hingga warna biru hilang di selamat menikmati mari kita lanjutkan dengan percobaan kecepatan reaksi langkah yang pertama adalah mengambil 10 ml H2O2 3% kemudian diencarkan ke dalam 100 ml labutakar tambahkan akuades hingga batas atas setelah itu siapkan bahan-bahan yang akan dicampur antara lain 500 ml akuades, 30 ml asam sulfat 2N kemudian 3 ml larutan ganji dan 1,5 gram KI setelah itu masukkan magnetic stirrer bar ke dalam alemeyer kemudian letakkan di atas magnetic stirrer nyalakan magnetic stirrer selanjutnya tambahkan 30 ml H2O4 2N kemudian 3 ml larutan ganji 1,5 gram KI tambahkan 2 ml natrium thiosulfat 0,1N kemudian tambahkan 100 ml larutan H2O2 hasil dari pengajaran tadi bersamaan dengan dinyalakannya stopwatch bila thiosulfat yang ditambahkan habis bereaksi kelebihan iodium yang terjadi akan merubah larutan menjadi warna biru catat waktu terjadinya kemudian tambahkan lagi beberapa ml thiosulfat ke dalam campuran tersebut ulangi langkah tersebut hingga thiosulfat di dalam buret habis sekian untuk acara 4 selamat belajar oke itu videonya ya di akhir-akhir tadi bilangnya selamat belajar pesannya selamat belajar ya oke kita mulai belajar jadi disini tadi udah pre-test gitu ya tadi saya ikuti beberapa pertanyaan gitu ada yang unik gitu ya nah sekarang kita coba bahas ya satu persatu oke ini saya juga membuatnya mendadak gitu ya karena karena saya taunya dari teman kalian ketika tanya gitu ya berarti ada yang mungkin kurang gitu ya makanya saya juga sebenarnya gak siap ya maksudnya materinya jadi ini saya buat mendudak tapi siapa tahu semoga bisa membantu kalian paham oke ya kita mulai ya sudah bisa dilihat semua sudah pak oke ya kita mulai ya kita mulai dulu dari sini ya jadi hari ini topik kita adalah reaksi ya sebenarnya simple reaksinya antara hidrogen peroxide dengan iodic acid ya atau HI ya kita kenal kita coba introduction dulu ya apa introductionnya jadi ini ya pertama jadi hari ini kita akan mempelajari yang namanya pelajur reaksi ya dan mekanismenya jadi saya berharap kalian tidak hanya pandai menghitung ya tapi kalian juga pandai dalam memprediksikan suatu mekanisme reaksi kimia karena mekanisme reaksi kimia itu punya possibility yang sangat banyak seperti hari ini reaksi antara H2O2 dengan HI possibility-nya banyak pathway-nya banyak ya tidak hanya satu jalan reaksi ya tidak hanya yang kalian lihat umum ya jadi nanti pathway-nya banyak itu ditentukan dari atau kalian bisa tentukan atau kalian bisa tebak gitu ya itu dari pelajunya dari laju kalian bisa menebak akan ke arah mana suatu kemikal itu bereaksi dan membentuk produknya seperti apa ya karena seorang kemis or chemical engineer ya ditentukan untuk itu ya kalian bisa menghentikan reaksi ketika misalnya yuridnya maksimum atau produk yang kalian inginkan didapatkan gitu ya kalian ditentukan untuk itu ya karena ada ada kalahnya produk yang kalian dapatkan misalnya maksimumnya di waktu berapa gitu ya misalnya anggap aja satu jam tapi seiring bejalannya waktu semakin lama kadang-kadang produknya nggak makin konstan atau nggak makin naik gitu ya tambah bisa jadi degrade nah itu yang nggak kita harapkan makanya kalian punya saya tuntut untuk itu saya tuntut untuk punya atau tahu mekanisme reaksi kimia itu yang pertama yang kedua goalnya atau tujuan hari ini adalah kita belajar kinetika kinetika reaksi jadi kinetika itu apa saja goalnya itu yang kalian sekarang lihat di praktikum ini modul ya dan mungkin yang sebelah-sebelah ketika saya tanya jawabannya pasti order satu gitu ya padahal H2O2 dan HI belum untuk order satu sebenarnya disini yang tahu ceritanya siapa saya ingin tahu dulu kenapa kok HI dan H2O2 itu order satu ya kenapa siapa yang bisa mencoba ya kenapa H2O2 dan HI kok langsung tiba-tiba di modul itu keluar order satu gitu ya kalau nggak keluar order setengah misalnya keluar order satu setengah atau keluar order dua ya order bisa pecahan jadi jangan mikir order selalu benar order 0,5 0,25 itu wajar ya itu nanti kita coba dig down yang ketiga saya pengen kalian paham bahwa ya macam-macam ya jadi order reaksi itu juga macam-macam itu pun juga nanti akan berhubungan dengan jalannya atau pathway-nya reaksi dan itu bisa kalian aplikasikan nanti ini akan menjawab projek kalian kemarin ada Emi kalau nggak salah tanya nanti di akhir kita bahas projek kalian ketiga ini penting karena saya nggak ingin kalian punya mindset yang dikerjakan harus H2O2 dan HI itu ya saya ingin kalian punya mindset seperti itu oke ya itu intro-nya kita untuk acara tiga hari ini ya kita ke next slide ya ini H2O2 kita kenalan dulu sama H2O2 kira-kira seperti ini bentuknya H2O2 ya ini bentuk simple ya tidak ada ikatan rangkap ini ikatan tunggal SP3 semua oke ya jadi H2O2 yang pertama dia biasanya kita gunakan sebagai oxidizer bleaching agent and antiseptic jadi kalau kalian punya antiseptic mungkin saja di dalamnya ada kandungan atau komposisinya H2O2 ya contohnya konsentrasinya yang tidak tinggi ya pasti mungkin diubah 5 persenan gitu ya nah bleaching agent ada yang tahu? apa bleaching agent? siapa yang tahu bleaching agent itu apa sih? apa? silahkan mencari silahkan googling silahkan siapa yang mau menjawab? bleaching agent apa sih? bleaching itu biasanya buat ngebersihin gitu pak ya ngebersihin oke yang lain jawabannya di sini enggak apa? silahkan yang lain siapa yang mau coba? pemutih kenapa? pemutih pemutih iya lebih tepatnya pemutih di sini untuk melunturkan warna identik untuk itu ya jadi kalau kalian punya misalnya apa ya ya produk-produk pemutih itu kan banyak ya enggak usah sebut merek gitu ya ya mungkin kalian bisa cek ada H2O2-nya enggak nah itu ya bleaching agent oksidizer ya oksidator gitu ya mengoksidasi biasa nah yang kedua H2O2 itu sadar atau tidak gitu ya di sistem biologi di tubuh kita itu ada ya nanti kalian bisa belajar ya mungkin nanti kalau butuh paper saya berikan gitu ya itu ada ya makanya di tubuh atau di sistem biologi ada yang namanya enzim peroksidizer ya itu untuk ini ya untuk convert hidrogen peroksid ya makanya ada itu ya ada enzim peroksidizer sedangkan yang selanjutnya ya nantinya laju dekomposisinya ya karena hari ini kita akan membicarakan dekomposisinya saya berikan clue ya dekomposisinya tergantung ya tergantung pada beberapa faktor ya salah satunya temperatur konsentrasi dan pH ya tadi kalau besar di kelasnya Mbak Disti di prites Mbak Disti gitu ya Mbak Disti cerita ya ketika dulu praktikum ketika tidak diencerkan cepat gitu ya nah itu ada hubungannya dengan konsentrasi ya nah itu unik nanti akan kita bahas ya kita coba bahas oke ya dari sini ada yang ingin tanyakan dulu silahkan sudah ya tidak ada pertanyaan ya ini masih awal gitu ya nah kita hari ini akan bicara dua ya dikomposisi dikarakterkan dengan reaksi stoichiometri dan lajunya saya ingin tanya dulu ada yang tahu reaksi hari ini apa seperti apa reaksi kimia ya ini chemical reactionnya seperti apa ada yang bisa memberitahu gimana kimia reaksinya kalian ini yang saya tentu jadi kalian ya kalian tidak hanya jago mencampur gitu ya tapi tebak lah gitu ya reaksinya seperti apa sih B2U2 dan HI gitu ya dikomposisinya seperti apa masa kalian gak ada bayangan coba saya ingin saya ingin kalian apa ya coba kritis dikit gitu ya bayangannya seperti apa nah tadi ada yang unik juga ya di kelasnya mbak aku nih atau mbak Jesse ada yang unik ketika ada pertanyaan seperti ini H2SO4 itu fungsinya atau apa ada yang bisa menyebab katalis katalis kok tahu Emi itu fungsinya sebagai katalis selain itu juga dianya enggak enggak maksud saya kok kamu bisa mengatakan dia sebagai katalis katalisator kenapa dia sebagai katalis yakin dia bisa mempercepat yakin dia sebagai katalis itu buat ngebebasin iodium itu lho pak iodiumnya kenapa karena awalnya dari hi kan hi kan masih bentuknya kristal nah ditambahin H2SO4 biar dia bisa bebas jadi atom i2 oke itu siapain yang lain silahkan silahkan yang lain siapa lagi ya apa fungsi H2SO4 disini kalau saya tanya katalis itu apa sih apa katalis ini zat untuk mempercepat laju reaksi oke ada ingin menyanggah menambah atau ini silahkan jawaban dia dia ini pak apa dia bisa ini bikin reaksinya lebih cepat terus waktu di hasil reaksinya itu gak ini apa gimana sih hasilnya tetap sama itu pak gak berubah sama dengan apa sama reaksi yang gak pake ini gak pake katalis oke ada yang mau mencoba lagi apa katalis kalau nambahinnya Fertian pak tidak ikut bereaksi pak tidak ikut bereaksi oke yang lengkap di katalis intinya adalah suatu zat atau senyawa dia itu bisa mempercepat laju suatu reaksi tapi dia sendiri gak bereaksi kalau dia bereaksi artinya dia reaktan bukan katalis ya maka bisa saya tanya Emy buktinya apa kalau H2S4 itu nanti jadi katalis apakah kalian yakin H2S4 itu katalis nanti kita lihat ya sekarang saya tanya jadi reaksi kimia seperti apa sih antara H2O2 dengan HI H2O2 ditambah HI jadi simple kan reaksinya menjadi I2 dan H2O I2 dan H2O oke ya namanya dikomposisi H2O2 pasti H2O itu produk akhir itu pasti satu kepastian karena dia akan dikompos menjadi air H2O karena O2nya jadi udara lepas setengah O2nya lepas menjadi ke udara bebas tapi bukan itu ini saya berikan saya berikan reaksinya kira-kira ini jawabannya H2O2 dari H2O2 S4 sebenarnya fungsi H2O2 adalah untuk menjaga suasananya biar asam bukan kalau katalis oke itu bukan bukan pilihan pertama bukan utamanya dia sebagai katalis karena fungsinya ini untuk saya beri dulu untuk ini menjaga suasana asam kalau saya tanya berapa ini kok sampai kita menggunakan H2O4 kira-kira kita ingin suasana asam pH berapa sih ada yang bisa menjawab kenapa kok sampai kita ekstrim menggunakan H2O4 kenapa enggak menggunakan asam masyidat ada yang bisa menjawab ini unik ya kita berjalan satu per satu biar kalian tidak tersesat saya khawatir kalian tersesat sudah lama oke jadi saya beri dulu H2O4 di sini untuk memberi suasana asam khususnya tapi berapa ingin kita jaga kalian bisa ngitung enggak dari video atau modul tadi berapa sih konsentrasi H2O4 berapa sih ini harusnya kan bisa di convert menjadi pH kalau kalian kreatif harusnya bisa convert menjadi pH saya ingin tahu nanti itu pertanyaan kalian jawab sendiri ya berapa pH-nya tapi yang jelas adalah untuk memberikan suasana asam dengan kata lain video sempatis sebagai apa ada yang bisa menjawab sistem apa ini namanya sistem apa ada yang bisa menjawab kimia analisa yuk jangan lupa semester kemarin kan kimia analisa ya sistem apa ini reversible reversible mana aja panahnya satu arah ini ini irreversible jelas irreversible ada yang tahu saya ingatkan namanya adalah buffer oke jadi clue-nya adalah buffer dan ini suasananya asam udah nanti di pembahasan harus ada itu detilkannya pembahasannya seperti apa tapi harus ada itu jadi ini adalah buffer untuk menyangga artinya untuk mempertahankan dia asam dia nggak boleh naik jadi asam lemah nggak boleh nanti ada alasannya itu yang perlu kalian bahas di laporan di laporan akhir kenapa kok kita menggunakan asamnya ekstrim nggak S4 kok nggak asam asetat itu juga pertanyaan boleh nggak kita ganti dengan asam asetat untuk menyangga suasana ini kalau dia sebagai katalis saya nggak akan tulis dia di sini ya paham ya kalau dia sebagai katalis plus ini nggak saya tulis pasti ini hanya Imin plus D2 U2 ya tapi di sini saya tulis berarti artinya apa ada yang bisa menyebab apa ada ikut reaksi ya ikut reaksi betul ada beberapa 2 S4 setelah yang dia memberikan suasana asam dia juga ikut reaksi nantinya ya dia ikut memberikan sumbang sih nanti ya makanya saya nggak bilang dia sebagai katalis sebenarnya ya tapi emang di suatu titik nanti dia sebagai katalis ya emang-emang tapi kita kalian pahami pelan-pelan kalian pahami pelan-pelan kapan nanti dia sebagai katalis kapan dia memberikan suasana asam kita pahami pelan-pelan oke ya dari sini udah clear dulu ya saya berikan pansingan awal kita break down lagi setelah I2 terbentuk kalian akan ngapain ini kan terbentuk I2 sama I2O berarti terbentuk larutan Iodida ya terus kalian apakan sekarang menurut video atau modul tadi ya kalian apakan selanjutnya saya ingin tahu siapa yang mau menjawab kalian apakah setelah terbentuk ini atau dititerasinya dengan apa dititerasi dengan asam tiosulfat pak oke itu sebabnya ya untuk mengidentifikasi ini I2 itu kita perlu bantuan asam tiosulfat ini menggunakan itu apa namanya kita melakukan titrasi apa ayo ini kimi analisa lagi jangan lupa ya ini titrasi apa namanya titrasi apa redox titrasi redox yang lain silahkan ya silahkan yang lain saya ingin dengar jawaban yang lain silahkan titrasi apa yang kita gunakan di praktikum ini nama titrasinya apa ya masih semester kemarin masih fresh ya analisa asam basah asamnya mana basahnya mana I2 itu asam atau basah I2 itu apa asam atau basah kalau kita tanya oh berarti santai 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 bolus silahkan searching santai ya ini yang Iodo dan Iodimetry betul ya hari ini kita menggunakan titrasi itu Iodo Iodimetry hari ini kita pakai itu ingat ya hari ini kita pakai Iodo Iodimetry karena ada I2 ini ya oke kita lanjut ya nah ini ya ini Tiosulfat I2 ketika ketemu Tiosulfat akan menjadi ini S4 O6 2min ya reaksinya seperti ini terus untuk mengetahui dia tadi habis beraksi itu kalian tahu dari mana apa eh ya sekarang apa indikatornya kalian tahu dari ada yang tahu jadi jadi di video ada apa asam Tiosulfatnya habis bereaksi Pak ya habis bereaksi indikatornya apa perubahan warna warna oke perubahan warna karena ada amilum amilum oke itu betul ya ini saya gambarkan ini PR kalian adalah mencari blue kompleks itu senyawanya apa gambarnya seperti apa ya itu nanti harus ada dilaporan ya bentuknya seperti apa senyawa kompleks ini ini adalah kompleks kompaun warnanya biru jadi kalau saya gambarkan seperti ini cerita lengkapnya adalah seperti ini kalian punya I kalian punya H2O2 yang akan kita dikompose kalian punya asam sulfat ini kan hasilkan I2 ya betul ya I2 plus H2O I2 nanti itu kalian titrasi dengan ini nanti akan membentuk ini Imin terus untuk mengetahui sebagai indikatornya kalian gunakan amilum atau pati jadi ketika ada amilum sama S2O2 ketika ininya masih ada warna biru tidak akan terbentuk tapi ketika ini habis bereaksi ini akan terbentuk warna biru kompleks kompaun jadi kalian bisa mengkorelasikan ini dengan berapa S2O2 yang ada atau tersisa atau bereaksi paham? paham judul ya santai kita pelan-pelan jadi reaksi ini kalian paham dulu enggak? jadi pahami dulu karena setelah ini kita akan bicara lebih detail sudah paham atau masih ada yang ditanyakan? silahkan jadi kalau nanti kalian makanya ini kan ditambahkan terus-menerus volumenya tidak ditentukan bisa 1 mili bisa 2 mili tapi selama H2O2 itu ada ya nanti akan reaksi itu akan kontinu terus selama H2O2 itu ada tapi kalau H2O2 sudah habis sudah selesai tadi di video mungkin kurang lengkap sampai kapan itu kan batasnya tadi di video kalau tidak salah hilangnya dikatakan sampai yang ada di buret itu habis tapi apakah yang di buret habis itu menandakan H2O2-nya habis? jawabannya belum oke dari sini ada yang ingin ditanyakan? silahkan saya beri kesempatan kalian untuk ditanya setelah ini kita akan membahas reaksi laju reaksinya oke silahkan tadi kan Bapak bilang kalau ini sebagai contoh buffer ya Pak ya berarti dalam reaksi ini otomatis pH-nya asam selalu asam dong Pak karena kan kalau di buffer yang diutamakan kan yang kuatnya yang dihitung betul ya ini suasananya selalu asam makanya kita gunakan makanya nanti makanya PR kalian saya bilang PR kalian aja lah cari kita perlu pH berapa untuk reaksi ini karena kalau nanti saya beri clue karena nanti kalau ini bergeser ke pH asam lemah karena pH asam lemah itu berapa saya kalian tahu sendiri berapa reaksi ini akan possibility-nya akan berbeza bukan ini makanya di awal saya bilang possibility untuk reaksi H2O2 plus H itu banyak saya katakan banyak ini hanya satu ini yang kita bahas sekomplek ini hanya satu ini hanya satu possibility itu ya di setiap pertama ini hanya satu yang kalian bahas ini masih satu posibilnya kita belum bahas yang lain itu makanya perlu kalian cari kenapa kok kita menggunakan asam kuat untuk menyangga berarti ada apa kita ingin pH berapa kok sampai segitunya nah itu ya poin utamanya disitu untuk ini makanya tadi saya tanya kenapa enggak pakai asam 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 atau asam masetat kan sama-sama asam cuma berbeda kekuatan asamnya apakah bisa kita ganti dengan HCL itu juga pertanyaan nanti kalian juga bisa jawab apakah boleh kita menggantikan asam sulfat dengan HCL satu lagi apakah boleh kita menggantikan ini dengan asam fosfat nanti ya setelah ini ada case untuk kalian oke ya aja lagi selain pertanyaan silahkan yang mau bertanya sudah kita lanjut nah sekarang kalau saya tanya laju reaksi bagaimana sih equationnya laju reaksi atau laju reaksi itu apa sih maksudnya pengertiannya apa definisinya apa ada yang bisa menjawab apa laju reaksi ya laju reaksi laju reaksi kalau ini baru ya ini materi ini baru di fisik semester ini kan ya apa laju reaksi siapa yang ingin mencoba laju reaksi itu apa definisinya ya gak apa browsing gak apa silahkan perubahan konsentrasi reaktan produk per satu waktu Pak oke oke betul ya itu yang disip ini adalah konsentrasi entah itu reaktan atau produk persatuan waktu itu namanya laju laju macam-macam tergantung bisa bisa volume bisa luas bisa seperti ini konsentrasi intinya adalah persatuan waktu itu pasti laju ya ya kalau misalnya sepeda motor ya lajunya jarak per waktu kalau sekarang kita belajar reaksi kimia lajunya berarti adalah konsentrasi konsentrasi macam-macam ya bisa molar per waktu bisa normal per waktu bisa mole per waktu macam-macam ya tergantung apa yang akan kalian gunakan sebagai patokan kalau saya rumuskan di percobaan ini nanti kalian akan dapatkan ini lajunya adalah mole H2O2 yang bereaksi per waktu sepakat laju reaksinya adalah berapa jumlah H2O2 yang bereaksi setiap waktu saya enggak bicara waktunya itu second minute or hour tapi yang penting waktu karena itu semua bisa kalian konversi enggak penting per year pun boleh terserah intinya adalah jumlah H2O2 yang bereaksi per waktu atau yang terkonsumsi H2O2 yang dikonsumsi seiring berjalannya waktu itu berapa itu namanya rate kalian harusnya tanya kenapa kita enggak pakai normal atau molar kenapa kita pakai mol itu unik harusnya kalian tanya kenapa kita pakai mol tidak pakai molar normal atau yang lain ingat tadi kalian pakai S2O3 berapa molar atau berapa normal coba cek saya ingin tahu siapanya pakai normal Pak berapa Abdul 0,1 normalitas oke 0,1 normalitas kalau saya tanya molarnya berapa itu Abdul berapa berapa molaritas S2O3 NA2 S2O3 S2O3 0,1 normal itu berapa molar berapa kira-kira berapa molar ya Abdul berapa 0,2 0,2 0,2 yang lain setuju enggak dengan jawabannya Abdul atau punya jawaban Luby Luby coba Luby 0,05 berapa Luby hitung dulu Pak ngitung dulu ya oke apa yang dihitung sebenarnya saya ingin dengar pola pola jatin mana pola jatin berapa jawabannya 0,1 normal natrium biosulfat itu berapa molar sih simple ini simple ya bukan pertanyaan aneh-aneh ini berapa berapa molar kalau ditanya berapa molar aku 0,05 0,05 kenapa berapa 0,05 betul ya jawabannya itu betul 0,05 molar enggak selesai sulit ya ini enggak pertanyaan aneh-aneh ya berarti setara dengan itu ya kenapa saya enggak pakai molar atau normal untuk reaksi ini ya kalian ingat S2 natrium susulfat itu posisinya gimana atau sebagai apa sih sebagai apa di dalam praktikum kita hari ini dia gimana posisinya dan cara penggunanya seperti apa untuk mencari mol H2O2 nya betul untuk mencari untuk membantu kita mencari itu tapi bukan itu yang saya maksud penggunanya di sini sebagai apa atau caranya kita menggunakan dia seperti apa di modul aja di video aja penetrasinya dimana di burit penetrasi oke betul ya dengan ditambahkan lewat burit kan ya ingat kalau kita menggunakan molar atau normal artikan molarnya dan normalnya S2 S2 n natrium susulfat itu selalu sama kalau kalian pakai 0,1 normal selalu segitu itu nggak bisa kita jadikan patokan ketika dia sudah jatuh menetes di Eh di Eh Eh kalian nggak bisa mengeteksi lagi berapa normal yang bereaksi 7 ada yang masih jingung ya betul ya ketika kalian pakai molar atau normal itu kalian memantau konsentrasinya S2O3 dari mana nggak bisa kan ya kalian hanya bisa tahu volume yang kalian tambahkan dan konsentrasinya selalu konstan kan nggak mungkin konsentrasi di bulat itu berubah-ubah kan cuma kalian hanya nambahkannya konstan volume-nya 1 mili 2 mili dan 10 mili dan seterusnya boleh ya nah untuk gampangnya saya ubah itu jadi mol kalau mol apa artinya kalau kalian tahu density-nya natrium itu diusulfat 0,1 tadi kalian bisa japat apa masa kan masanya tahu masa per MR kalian akan japatkan mol simple kan kalian akhirnya bisa menebak berapa yang direaksi sekarang kalau pakai mol simple karena kita akan bergantung pada mesh atau volumenya bukan bergantung pada normalitasnya yang ditambahkan karena normalitasnya selalu konstan masalahnya di situ sekarang ya molaritas atau normalitas natrium itu sulfat yang kalian gunakan selalu konstan itu jadi masalah nanti saya akan tunjukkan percobaan yang realita yang itu bisa bisa dirubah jadi yang sekarang sudah ada dilihat atau yang kita praktekukan hari-hari ini ini salah satu teknik percobaan untuk komposisi H2O2 sebenarnya masih banyak nanti saya tunjukkan di akhir oke tapi ini clear dulu ya saya ingin kalian clear dulu nggak bingung dulu oke ya berarti kita sepakat rate-nya adalah jumlah mol H2O2 yang bereaksi per waktu kalau saya tanya itu setara dengan apa setara dengan apanya larutan atau kalian bisa ngomongnya rate-nya bisa diganti apa kalau kita wkwnya seperti atau bisa disetarakan dengan apa saya beri clue bisa disetarakan dengan perubahan warna gimana perubahan warna kalian tadi ngapain dengan perubahan warna itu kalian apakan kalian kalau lihat perubahan warna tadi diapakan di video atau di modul kalian apakan masa kalian lihat perubahan warna oh iya berubah warna jadi bening lagi jadi biru lagi gitu ya apa yang kalian lakukan sambil nunggu atau sambil ngamati itu kalian ngapain ya kalian ngapain sambil nunggu itu ayo kalian ngapain menghidupkan stopwatch oke betul itu stopwatch jawabannya berarti kalau itu nanti akan jadi seperti ini adalah mol mol S2O3 yang bereaksi itu waktu menjadi birunya berapa detik atau berapa menit atau berapa jam atau berapa tahun itu sama dengan ini artinya dua ini sama identik jadi mol dua yang beraksi per waktu itu akan identik dengan mol natrium sulfat yang beraksi sampai warna jadi biru itu berapa detik itu identik dari reaksi stoichiometri ini kalian harusnya bisa pengkonversi itu jadi ini sampai jadi biru time to turn blue itu berapa menit atau berapa waktunya itu pasti adalah jumlah mol S2O3 yang bereaksi pasti kalau dia enggak bereaksi dia akan jadi biru karena habis oke dari sini setuju semua kalau setuju kita lanjut soalnya nanti kita akan membahas lebih cita lagi sebelum kalian bingung ini ya ini sebelum kalian bingung soalnya makin kebelakang mungkin cukup menantang oke saya enggak ingin bingung kalian di belakang karena ini harus paham dulu pelajur reaksi ini harus paham dulu oke ya saya lanjut ya kalau gak saya ingin tanyakan jadi ingat-ingat rate-nya sama dengan itu PR kalian cukup banyak terus hari ini kita akan ada saya akan punya tiga poin poin pertama adalah dekomposisi yang dikarakterkan dengan laksu reaksi tadi ada rate-nya tadi dan ada asumsi nanti kita akan bermain dengan asumsi ini makanya tadi saya tanya kenapa kalian bisa mengatakan H2O2 dengan H itu order 1 karena ada asumsinya sebenarnya jadi reaksi ini bukan murni order 1 jadi kalau kalian ngomong ini order 1 di depan orang yang paham kinetics kalian bisa jadi cukup unik kira-kira itu jadi saya ingin kalian paham dulu sebelum kita membahas lebih jalan oke ada yang ingin ditanyakan dulu silahkan kalau ada yang ingin kita kembali lagi tadi dikomposisi reaksinya seperti ini saya flashback lagi kira-kira ini komposisinya saya flashback lagi sekarang kalau saya tanya laju reaksinya seperti apa untuk reaksi ini yang warna orange ya laju reaksinya seperti apa kalian tahu pernah melihat bersama laju reaksi kan ya ya laju reaksi sama dengan ya jadi persamaan ini saya minta persamaan yang paling atas ya laju reaksinya sama dengan laju reaksinya saya ingin tahu bagaimana cara melihat laju reaksinya k ya betul dikali i pangkat 2 terus nanti lagi h2o pangkat 2 eh h2o pangkat 1 sama h pangkat 2 sudah per aku balik ya pak gimana gimana ya k nya betul ada k sama k sama dengan k ini yang kanan dulu deh pak iya yang kanan dulu berarti i2 ini i2 sama i2o gimana ya yang lain ya i i i kurung itu lupa ya ya kamu bilang aja nanti saya translate jadi ya pangkat 2 h2o nya pangkat 2 oke i2 nya ini pangkat 1 h2o nya pangkat 2 k kali i2 kali h2o 2 pangkat 2 gitu saja ya 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 yang lain silahkan dengan yang lain lebih aktif lagi siapa yang mau coba silahkan choice saya ingin coba choice gimana choice choice itu bukannya K kali konsentra K kali konsentrasi i pangkat 2 tambah eh kali konsentrasi H2O2 kali konsentrasi hanya gitu hanya berapa hanya pangkat 2 atau gimana pangkat 2 eh oke yang lain silahkan yang lain yang ngobrol penjabat Bapak ya jadi pangkatnya itu nggak bisa langsung ditentuin dari koeksien tapi tadi benar kata Joyce ih2o sama ha ih2o sama ha berarti gimana sekarang jika umusnya kalau mau nyari ya itu tadi benar Pak cuman yang nggak bisa pangkatnya nggak bisa ditentuin langsung kalau bisa berarti gimana dihitung Pak Oke ya itu sejauh-jauh yang mungkin betul ya ini lazunya adalah dari tiga reaktan ini ya imen H2O2 dan H plus ya lazunya dari situ caranya adalah seperti ini saya tulis seperti ini saja K sama dengan imen pangkat X X2O2 pangkat Y kalikan H plus pangkat Z ya X Y Z adalah order reaksi ya kita nggak tahu berapa ordernya ya kita akan coba telusuri dari sini ya nanti kalau kalian bisa ngomong order satu aja ceritanya sebenarnya oke ya itu ordernya terus saya akan coba simplify ya ekwesen itu jadi seperti ini apa yang berubah ada yang bisa menjawab dari ekwesen atas yang bawah ini silahkan diamati apa yang berubah ya tinggal ngamati aja yang ini ini kali nggak perlu ngapain dia ngamati atas bawah itu apa sih bedanya konsentrasi H plusnya enggak ada Pak Oke gitu jawabannya abjur yang lain silahkan yang mau menjawab silahkan enggak ada masalah mana nih Jessica Siagian gimana Jessica Jessica ya mana Jessica ya coba Dwi Angreta mana Dwi apa perbedaan antara reaksi atas dan yang bawah Dwi mana ini coba yang lain patuh 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 mana iya Pak ya gimana patuh yang kamu amati dari pesawat atas dan bawah apa yang bisa H plusnya hilang sama kanya berupa sih Pak Iya berarti sama seperti itu oke ya jadi gini betul ya ini ada bedanya di cap aksennya ini kayaknya nggak ada aksen ini ada ke aksen ke aksen itu kalau kalian amati itu adalah seperti itu dari k-kalikan H plus pangkat Z ya itu makanya nanti akan muncul asumsi satu ini k-aksen itu adalah k-kalikan H plus pangkat Z ya itu jadi k-aksen sehingga kita bisa simplify ya question atas itu biar tidak rumit-rumit terubah jadi k-aksen ya karena kalian juga nggak akan bisa menghitung konsentrasi dari asam ya kan tol ya 7 kita simplify yaitu itu simplifikasi biasa di matematik biasa soalnya kalian bisa mengasumsikan ya yaitu asumsi pertama nah asumsi kedua rate-nya akan jadi seperti ini inisial rate ini namanya inisial rate rate pada waktu t sama dengan nol akan jadi seperti ini ya dari warna biru ini akan jadi warna ini ratenya akan jadi seperti ini ya ini asumsi dua ya ini seretnya akan punya equation seperti ini sekarang equation 3 asumsi yang ketiga ya sebesar ketiga rate untuk waktu tak beringgah ya T sama dengan tak hingga tuh karena dapatkan equation yang seperti ini ya tahu bedanya kan antara T sama dengan nol dan T sama dengan tak hingga oke ya saya anggap tahu ya karena bahkan hal yang sulit sekarang kalau itu saya punya asumsi lagi konsentrasi dari imin tuh konstan konsentrasi dari imin ini imin ini imin yang ada di dua equation ini itu konstan itu PR kali ya kenapa itu bisa konstan ada penjelasannya ya kenapa itu bisa konstan sekarang ini unik ya tapi saya sudah beri klu ya karena inilah nanti mungkin bisa mengekati ordua satu ya karena konsentrasi dari imin itu akan konstan selamat jalan yang kalian mereaksikan ya tapi kenapa kau bisa konstan kalau dijelaskan ada penjelasannya ya kenapa kau bisa konstan di dalam reaksi ini nah itu ya PR kalian ya yang selanjutnya di dalam laporan harus ada kenapa konsentrasinya kau bisa konstan ya Nah itu ada hubungannya dengan tadi jawabannya atau di tempatnya Mbak Gesti kalau nggak salah ya kalau ditambahkan di situ langsung bisa langsung gini sepertinya karena ada ini sebenarnya ya karena kita gabungi dengan konsentrasi iminnya ya di sini konstan sifatnya dia ya meskipun penambahan S2O3 nya natrium dosifatnya ini beberapa kali ya tapi konsentrasi iminnya tetapi kenapa buktinya apa tolong dijelaskan ya itu yang ada di laporan kalian ya selanjutnya lanjut ketika ini konstan kalau saya punya dua equation atas dan bawah ini ya saya sama dengan nol dan t sama dengan t hingga kalian bisa menulis seperti apa ada yang mau mencoret-coret silahkan ya kalau ada yang mau share whiteboard atau yang lain saya ingin tahu kalau saya punya seperti itu equation nya akan jadi seperti apa equation dengan imin yang konstan ya iminnya sekarang konstan ya saya ingin tahu saya coba ya ke aksen kali konsentrasi H2O2 pangkat Y H2O2 pangkat Y itu hampir betul ya nanti betulnya seperti ini karena kita akan membandingkan dua karena kamu harus punya referensinya kira-kira seperti ini ya kalau kita bandingkan antara rate hingganya dengan rate di inisialnya inisial timenya ya itu kira-kira seperti ini setuju ya ini tinggal sebut saja kan ya seperti itu equation ini hijau ini kesini equation ini kesini ya tampang ya ya sampai disini masih paham kan ya gimana ada yang dibingungkan jangan bingung dulu ya saya khawatir kalian udah bingung dulu ya bentar-bentar aja aja masih bingung nggak ya yang bingung yang mana silahkan jika kita sekarang punya lima asumsi ya kita sekarang punya lima asumsi ya sekarang kita punya lima asumsi apa yang bingungkan mana silahkan ditanyakan nggak aja yang bingung kalau nggak bingung kita lanjut ya oke ya kita lanjut ya sekarang kita lanjut ke next slide ya kita ring main lagi konsentrasi ini tadi konstan ya konsentrasi ini konstan sehingga kalian punya rumus seperti ini ya sekarang kalau i-nya konstan dan kalian punya equation seperti ini kira-kira equation ini bisa jadi apa sih Ayo siapa yang udah lulus matematik sini saya penasaran jadwal A siapa matematiknya ini Ayo siapa saya ingin coba Nikolas mana Nikolas ya Nikolas ya ini jadi apa kalau kita punya asumsi konsentrasi itu adalah konstan ya gimana saya ingin tahu sebenarnya saya ingin tahu jadi kalian kalau konsentrasinya konstan apa sih maknanya dan kalian bisa apa jadi persamaan ini ya saya ingin tahu sebenarnya kalian paham nggak Atau Andre mana Andre Andre bisa dicorek ini karena dia konstan yang mana karena ini betul-betulnya Andre simpel ya ini bisa dicoret misal konsentrasi konsentrasi kan macam-macam ya misalnya nilainya sama-sama 5 sama-sama 100 sama-sama penambahan atau pengurangan ya bisa kalian coret ya oke kalau jadi seperti apa Andre jadi tinggal ke aksen di kali H2O2 sama perka aksen kali H2O2 Oke yang lain aja penjapat lagi nggak silahkan penjapat Iqbal mana Iqbal Arofi Iqbal belum Mbak belum belum belumnya kenapa Iqbal enggak masih kurang paham Pak ya emang yang mana makanya saya tanya yang pernah paham yang mana ya Atau saya ingin coba dengar jawabannya Tazki ya Tazki ya Iya Pak ya ini kalau jawabannya Andre ini hilang ya karena konstan menurutmu gimana setuju atau punya pendapat lain atau seperti apa yang lain-lain saya ingin dengar mungkin ada yang punya jawaban anti mainstream yang lain silahkan bintang mana bintang bintang iya Pak iya gimana bintang setuju dengan yang lain atau kamu punya jawaban sendiri itu kak aksennya bisa dicoret nggak sih Pak betul ya itu yang betul jatuh bintang kak aksen dan ini bisa coret nanti jadilah seperti ini ya kak aksen dan ini bisa kalian coret hilang karena kak aksen selalu sama ya namanya konstantai selalu sama entah dirinya sama dengan T waktu sama dengan nol atau tak beringat selalu sama ya untuk satu reaksi yang sama ya satu reaksi yang sama sama ini reaksinya kan sama ya banyak berbeda waktunya T sama dengan nol dan T sama dengan tak hingga itu aja kakesnya ya jadilah persamaan seperti ini ya terus kalau sudah dapat persamaan seperti ini kalian akan ngapain ya ya ingat tadi rate tadi rumusnya gimana ya saya berharap kalian hafal atau sudah mensata tadi atau udah screenshot rate rumusnya seperti apa untuk waktu sama dengan nol dan rate rumusnya seperti apa ya untuk waktu sama dengan tak beringat jadi sebenarnya enak saja kalian tinggal ngitung membanjengkan ini sehingga berkorelasi ini dengan ini ya jumlah kedua-dua yang bereaksi ya sekarang y itu apa sih ada yang mencoba menjawab order yang mau betul order berarti kalau kalian dapat eksi ini kalian ngapain menentukan ordernya oke itu jawabannya ya kalian ceter main direction ya kayak tentukan y-nya oke berarti nanti kalian harus membuktikan ya apakah bener order satu atau tiga ya itu di laporan akhir kalian saya nggak mau jawabannya diberapa satu gitu ya saya buktikan ordernya betul satu atau tidak ya itu laporan akhir kalian harus muncul itu ya ordernya betul satu atau tidak nah pertanyaannya itu terus setelah kalian tentukan order selanjutnya kalian ngapain cukup atau mungkin mau membuat grafik atau seperti apa saya ingin tahu apa yang kalian tangkap disini saya ingin tahu juga saya akan ngapain ketemu ordernya ketemu ordernya kalian bisa bisa apa saya ingin tahu kan bisa ketemu ordernya bisa apa-apa yang matematiknya jemput A siapa sih coba sih saya ingin tahu yang matematiknya jemput A siapa siapa jesti ya jemput A siapa ini ya setelah itu ngapain kalau sudah dapat ini ada apa atau kalian merasa ada yang kurang nggak ada yang betul nggak kalau udah ketemu ordernya itu dapat menentukan harga konstantanya Pak Iya betul sekali itu yang akan kalian tentukan namanya tujuan ini menentukan konstanta yaitu tidak tentukan ya konstanta lazunya berapa tapi bukan K aksen yang akan tentukan ya kayaknya nggak bisa tentukan karena K itu tadi K aksen adalah K dikalikan H plus ya pangkat Z ya jika nggak pun nggak 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 bisa menentukan K pasti nggak bisa karena itu faktornya cukup ribet gitu ya kalian tentukan adalah K aksen dan tentukan lazunya kalau saya tanya kalian menentukannya gimana caranya ke aksen Ayo gimana saya ingin tahu jawaban kalian gimana cara menentukan K aksen ketika kalian jatuh orde-nya konsentrasinya dipangkatin orde-nya ntar dibagi Oke ya kan gampang ya enggak ambil satu waktu terserah waktunya kapan saja gitu ya waktu nol boleh waktu hingga boleh gitu ya kalian ambil terserah satu untuk menentukan K ini tadi kan konstan ya berarti nggak usah dimasukkan ya berarti tinggal K aksen kalikan H2O2 pangkat kodenya tadi ya clear ya jadi rate-nya berapa kalian tahu bisa ngitung kaksennya yang disari ininya nggak perlu disari karena konstan gitu ya tinggal H2O2 konsentrasinya berapa pangkatkan orde-nya nanti kan kita dapatkan kaksen Oke ya clear ya ada ingin tanyakan dulu ya itu itu perjalanan kalian itu yang saya inginkan buktikan apakah betul kalian pakai itu order satu ya kalian saya yakin karena saya enggak yakin yang akan satu hari ini mungkin bisa pecah ya itu ya ceritanya kalau kalian ditanya teman kalian orang lain enggak tentu order satu ya di di bukan tiba-tiba seperti di modul keluar integral itu ya tiba-tiba itu karena dia langsung bilang order satu jelas di awal langsung bilang ya ini kita menggunakan order satu jadi udah di udah difikskan kalau kita akan pakai order satu tapi ceritanya kira-kira seperti ini ya ada beberapa asumsi yang kalian harus tempuh Nah itu ya sudah atau ada ingin tanyakan Oke ya kita lanjut kalau sudah jalanannya masih cukup panjang ya itu ya ini masih ini ya kita masih selanjutnya ini ada beberapa precaution untuk praktikum ini yang penting kalian perhatikan ya biar praktikum ini bisa jalan satu konsentrasi imin itu harus lebih besar atau seharusnya lebih besar daripada nah itu sehat itu PR kalian juga cari tahu kenapa kok imin tuh harus lebih tinggi konsentrasinya dan enggak boleh lebih rendah dari wajah Tiosufat alasannya apa buktinya apa kalau misalnya dia lebih rendah jadinya seperti apa ya atau samalah minimal itu ya kira-kira seakan jadinya seperti apa itu precaution satu precaution yang kedua kita dituntut untuk selalu menggunakan larutan pati yang baru ya enggak boleh lama-lama patinya ya harus fresh itu kenapa ya ya precaution yang ketiga yang mungkin penting kalian amati ya itu kita ya pati itu tidak boleh eh kita masukkan cepat-cepat dengan atau kita campurkan atau kita reaksikan dengan Tiosufat nah kenapa kira-kira kenapa kok tidak boleh seperti itu ya jadi sebelum kalian siap pati ini enggak boleh ketemu sama Tiosufat kenapa kira-kira alasannya apa itu tiga precaution yang penting di dalam praktikum ini ya ya istilahnya not yang emang harus kalian catat ya kalau nanti kalian jadi asisten kemudian ataupun jadi ini pahami ini ya biar kalian enggak salah ya ini tiga precaution yang emang kalian perlu catat ya oke aja pertanyaan enggak ada kalau enggak saya berikan case ya nanti kan datanya kan dari mbak jesti eh dari mbak jesti atau mbak ini ya Afni sekarang saya punya ke satu kali ini saya ceritakan tadi awal sesuai janji saya ceritakan sama dekomposisi tapi saya sekarang menggunakan di tempatnya adalah fosforic acid P2O5 jadi saya mendekomposisinya di dalam larutan P2O5 dengan FA2 plus sebagai katalis jadi ini benar-benar katalis kalau ini FA akan bereaksi tidak seperti asam sulfat tadi ya di sini ini FA2 plusnya saya gunakan sebagai katalis ini alat saya ini untuk mengekomposisinya jadi saya breakdown satu-satu pertama itu aja biasa reaktor lupa trinex ya alap dua alas bulat leher tiga ya ini berbeda dari yang tadi ya kalian lihat seperti tadi kita satu kesatuan alatnya biaya ada reaktor bodo silikat ini volumenya sekitar 500 mili ya pertama kedua ada kondensor ya bisa reflux atau lebih tapi kita sarankan menggunakan reflux ya ini kondensor reflux ya untuk agar konsentrasi ini P2O5 nya fosforic acid nya tersebut tidak menguap tidak volatil ya kita berusaha menjaga hidup jumlah volume-nya selalu konstan ketiga disitu akan ada hitter ini ada hitter ya kita perlu untuk memanaskan bisa nanti hot plate atau atau yang lain ya atau tinggantau juga ya itu ya tinggantau hal yang kita pakai lebih tepatnya harusnya mantel ya karena menyesuaikan dengan bentuk padanya ini untuk labunya karena kita menggunakan round button bukan flat button kita harus menggunakan ya bukan harus seharusnya menggunakan hitting mantel ya kalau ini trinex nya menggunakan flat button kita bisa menggunakan hot plate sebagai hiternya keempat ada termometer nah disini kita gunakan termometer ya kita bisa ganti juga dengan termo-indikator kalau kalian punya termokopel ya ini adalah termometer manual dengan yang kelima kita punya syringe ya ini untuk memasukkan H2O2 dan mengambil sampling kita akan uji berapa H2O2 yang tersisa jadi praktikumnya tidak harus seperti tadi ya kita bisa seperti ini untuk untuk mengetahui lah jujik komposisinya ya rangkaian setup alatnya kira-kira seperti ini gambarnya nah ini gambar rangkaian yang lain ya kalian juga tahu gitu ya kita lanjutnya ini adalah case nya kalian ya ini adalah jatah data real ya ini adalah di beberapa suhu ada suhu 40 derajat ada suhu 60 derajat ya ini datanya real nah ini saya berikan waktu versus konsentrasi final per konsentrasi inisial ya oke paham ya atau atau ada yang tidak atau ada di bingung kan silahkan ya jadi ini saya melakukan di beberapa suhu ini salah satunya di suhu 40 dan 60 derajat dapatkan data seperti ini ya paham kan baca datanya ini sebentar saya ingin tanya aja dulu saya khawatir kalian nggak paham siapa yang bingung silahkan bisa malu-malu ketemunya yang bingung silahkan silahkan tanya nggak bisa malu-malu ya yang bingung siapa paham semua dengan data ini bacanya seperti apa nggak bisa malu-malu ya nggak bisa malu-malu kalau nggak paham bilangnya saya nggak paham Pak yang mana nggak paham yang mana nggak paham yang mana nggak ada ini gajah kenjalan untuk membahasanya saya Pak ya kenapa aja yang ada apa tanya-tanya nanti dicari kaknya kan Pak nah itu kan nanti otomatis konsentrasi H2O nya dimasukin dong Iya maksudnya H2O inisialnya apa jadi gini ya sekarang saya memberi kalian data saya nggak memberikan nilai konsentrasinya berapa tapi saya memberi perbandingan comparison dari konsentrasi H2O final dengan konsentrasi H2O2 inisial perbandingannya seperti ini jadi kalau kita bandingkan saya nggak memberikan nilai karena kalau saya memberikan nilai jadi nggak something new gitu ya karena ini akan jadi unik ketika ngitung gitu ya saya hanya memainkan perbandingan nilainya bisa kalian asumsikan terserah seperti apa saya karena banyak metode jujur saja ini kalian bisa kerjakan dengan beberapa versi ya masing-masing anak atau mahasiswa boleh beda saya hanya memberikan perbandingan kalau final dibagi inisial tuh akan dapatkan nilai satu di waktu sama dengan saya sama dengan nol ya saya sama dengan nol kita akan dapatkan perbandingannya satu di waktu T sama dengan 75 menit saya dapatkan perbandingannya sekian ya tapi di 60-60 lagi ceritanya ya ya saya ingin tanya dulu ada yang ada yang dikong nggak kalau ditanya konsentrasinya berapa saya enggak memberi konsentrasi just ya karena ini hanya perbandingan konsentrasi bukan konsentrasi tapi perbandingan konsentrasi jadi ini tidak bersatuan ini tidak ada satuannya karena misalnya sama-sama mol mol per mol habis normal per normal habis molar per molar habis persen per persen habis ya jadi ini tidak bersatuan oke ya ini tidak bersatuan saya tekankan ini kelunya tidak bersatuan silahkan kreativitas kalian disini main gitu ya ya karena disini akan terlihat ya mana yang matematiknya jago ya ya karena saya ingin lihat sih yang matematiknya jago siapa di kelas ini ya oke saya ingin lihat siapa yang dapat A gitu ya ya saya ingin tahu A nya beneran atau enggak gitu ya oke ya kita lanjut ini saat ini baru data T40 dan T60 derajat ini adalah selanjutnya T70 dan T80 saya akan dapatkan kalian akan dapatkan data seperti ini permainannya masih berlanjut ya kita masih melanjutkan permainannya ya datanya seperti ini ya kalian bisa lihat di suhu 80 saya hentikan di waktu 60 menit satu jam nah saya enggak sampai 70 menit saya enggak tahu apakah kalian sadar tidak juga kenapa kok harus berhenti disitu ya ya saya berharap kalian sadar ya dan nantinya ketika menghitung punya ah ya punya pembahasan tapi ide gitu ya kenapa kok berhenti disitu ya ya oke ya itu yang kita lakukan di lab yang beneran ini data beneran saya tekan ini bukan data saya membuat-buat ini data real ya yang saya berikan ini data realitanya seperti ini oke ada yang intinya kan dari empat data jadi ada empat data empat suhu ya ada 40 60 70 80 tadi di awal kan saya bilang pengaruhnya banyak ada pengaruh pH ada pengaruh konsentrasi ada pengaruh temperatur ya semuanya sudah saya berikan ya kalian nanti bisa menangkap atau tidak ya nah ini contoh untuk pengaruh temperatur ya ada yang ingin tanyakan dulu ya ini tidak bersatuan ya jadi kalian silahkan berkreasi karena ini kita tidak main satuan lagi nah ini dimensionless nah oke aja ya enggak coba lagi atau yang lain ya kalau enggak kita lanjut ya apa yang kalian kerjakan dari sini ya saya punya pekerjaan atau untuk oke sekalian pertama tentukan nilai k untuk set temperatur ya tentukan kanya berapa oke jelas kedua saya punya pekerjaan kalian ya tentukan orde reaksi untuk masing-masing temperatur ini ya ketiga saya punya kerja tentukan energi aktifasi pada reaksi ini di komposisi B2O2 pada larutan p2O5 ya saya beri bantuan kalau ini ya energi aktifasi rumusnya seperti ini ya K sama dengan A kali eksponensial minus E per RT ya apa itu ini ya detailnya seperti ini K adalah pre eksponensial ya atau faktor frekuensi gitu ya E nya adalah energi aktifasi yang ditanyakan tadi ya R nya adalah konstanta gas ideal bisa pakai 8,314 Joule per mol Kelvin T nya adalah temperatur temperaturnya ada tadi semuanya ya saya kira ada tadi dan satu lagi PR kalian ya saya beri informasi seperti ini beri pancingan nah ini yang unik ya saya akan beri pancingan kalian adalah informasi berupa bahan energi atau energi ikat dari H2O2 itu nilainya 210 Joule per mol saya ingin kalian buktikan atau korelasikan semuanya ini 5 poin ini ya atau ini dengan nilai ini buktikan adanya FE2 plus sebagai katalus dari informasi ini ya buktinya apa nanti terlalu dibuktikan dibahas ya ya ini energi ikatan H2O2 itu sekian nilainya 210 Joule per mol ya korelasikan dengan temperatur tadi dengan data-data tadi gitu ya nanti dalam dibahas fungsi FE itu sebagai apa bener nggak sebagai katalus atau fungsi FE malah sebagai inhibitor ya jawabannya akan kalian tentukan sendiri ya masing-masing anak bisa berbeda maksudnya nilainya ya tapi jawabannya ada nilainya jadi bukan hanya ngomong bener sebagai katalus tapi apa nilainya kalau saya beri pancingan ini ya nilai nilai energi ikat H2O2 itu besar sekian ini real ini realitanya H2O2 memang sekian ya ini juga bukan data mengarang bebas gitu ya ini saya berikan kalian data beneran ya oke ada yang ingin tanyakan dari sini silahkan kalau ada yang ingin tanyakan ya ini tugas kalian ya di laporan akhir harus ada ya buktikan sedetail mungkin ya dan alasannya apa ya yang penting alasannya semua buktinya itu apa alasannya apa ya jadi jangan hanya bilang saya mau dua satu dua 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 sekian gitu ya gitu ya kalau tidak nggak apa-apa kita selesai ya karena ini end of slide ya saya berharap laporan kalian oke ya meskipun cukup berat gitu ya ya tapi itu adalah data real ya ada yang saya berikan oke ada yang ingin kalian tanyakan silahkan kalau ada yang ingin tanyakan saya mau nanya Pak tadi kan Bapak pakai energi ikatan itu kan buat nentuin apakah si FE itu katalis apa enggak berarti ntar hubungannya sama real Taha kita nggak sampai situ di setia nggak 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 sampai situ nggak sampai jatah tapi dari itu kalian akan tahu sebentar saya tanya di setia fungsi katalis apa minta cepat reaksi laju reaksi dengan cara dengan cara menambahkan apa dengan alam merubah suasana asam lu enggak enggak katalis secara umum menurunkan oke itu faktor betul ya menurunkan aktivasi ya berarti akan terlihat ketika apa ya ketika energi aktifasinya turun misalnya itu satu misalnya betul nggak sih sekarang energi aktifasinya turun kalau turunnya seberapa terus buktinya apa dia dulu Apakah hanya dupa nilai saya tadi atau mungkin ada bukti yang lain itu yang penting di setia kita nggak sampai jatah-jatah nggak perlu ngitung jatah-jatah itu sudah cukup untuk kalian ya nanti terlalu jauh kalian tapi tapi dari situ kan bisa merepres Apakah ya banyak sebenarnya ya saya berikut apakah ikatannya jatah-jatah putus atau tidak ya kan bisa lebak kan punya pedik harusnya kan bisa memprediksikan katanya nanti bakal putus atau mungkin ya semi putus atau seperti apa gitu ya atau membentuk apa ya kira-kira dia kalau turun jadi energi aktifasi sekian dia berupa apa sih radikal kah nah itu nanti ini akan jadi pet B juga sebenarnya untuk kalian tentukan ketika dia terdekompos atau terdegrade itu jadi apa itu kan bisa nantukkan dari situ sebenarnya ya Oh kalau dia jadi jadi hidroksil misalnya OH radikal Oh berarti dia bukan ion dia akan jadi radikal sekarang kok jadi ya jadi OH min berapa ya atau dia jadi H2O tuh energinya berapa dulu kalau H2O2 aja 210 kilo per mol gitu ya H2O berapa O2 berapa nah itu kan bisa ngebak sebenarnya ya kan ya itu lebih jauhnya seperti itu sebenarnya ya makanya aja di awal kita bilang prediksinya bisa banyak jadi kalian kalau belajar di modul hanya segitu itu itu langsung tembak ya itu saya bilang di modul itu langsung tembak ya langsung nembak ya udah kita pakai OJ1 ya sepakat-sepakat OJ1 ya ya padahal teman menuju OJ1 asumsinya cukup banyak ya itu yang harus kalian jawab tadi beberapa asumsi saya ceritakan dari situ ya nanti kalau ketemu kelas saya apapun transfer fenomena bahkan lebih sebut lagi ya ini masih simpel ya kalian ya jadi kalau bicara model harus ada asumsinya ini kalau kalau kalian nanti ketemu busan siapapun tanya asumsinya apa Pak ya kok bisa asumsinya itu dari mana ya absumsi itu macam-macam ya dan tanya juga yang namanya boundary condition atau kondisi batas ya jadi paling tidak di setiap equation tuh akan ada asumsi dan boundary condition ya jika kalian jangan mudah dibohongi dan mencetik ya ya ini beneran saya cerita gitu ya kalau nanti mudah banget menerima equation-equation-equation aja tapi kan enggak tahu asalnya dari mana sih equation itu itu akan percuma ya karena di dunia kerja nanti kalian mungkin nggak pakai equation itu juga kan harus men develop equation sendiri ya itu yang saya tekankan ke kalian ya kalian harus tahu asumsinya apa terus apa saja yang kalian perlukan jatanya sudah cukup ya bisa membuat equation sendiri ya ketika kalian kerjakan kalian nggak harus menghafal buku yang keren-keren 4 tahun ya itu ya oke ingin tanyakan silahkan apa yang kalian tanyakan ya kalau kelas saya fleksibel ya boleh kelas lain atau lab lain yang join saya persilahkan kemarin mereka waktunya bentro ya jadi kalau kelas saya fleksibel saja ya maizwa dari unik manapun atau jurusan apapun atau ini boleh saja join karena saya ya ambil kam saja dengan orang yang mencari ilmu ya silahkan ada yang ingin kalian tanyakan saya berikan kesempatan ya sekarang kalian harusnya lebih paham ya daripada yang lain kalau ditanya kalian harus ngerti gimana caranya fitnya simpel yang kalian bayangkan mungkin ya terima kasih